Saya tadi menjawab ya, ini adalah namanya gibah ya, gibah muharramah, yaitu gosip yang diharamkan. Maka ini tidak dibolehkan, baik seorang istri yang menggibah atau menggosip suaminya, ataupun sebaliknya suami yang menggosip istrinya seperti itu, maka tidak dibolehkan. Baik karena ada perselisian ataupun tidak ada perselisian, tidak boleh kita mengumbar kejelekan-kejelekan istri, ataupun sebaliknya istri mengumbar kejelekan suaminya kepada orang lain. Ada pun sebagai pengaduan, dia mengadu dengan niat agar masalah dia dengan suaminya itu bisa diselesaikan seperti itu, maka itu dibolehkan. Umpaknya seorang istri mengadu kepada orang tuanya atau bapaknya, dia memiliki masalah dengan suaminya agar itu ikut menyelesaikan itu. Seperti itu, maka itu dibolehkan. Ada pun dia bercerita kepada temannya untuk menenangkan hatinya, sehingga temannya itu mengetahui ya, aib suaminya, maka ini tidak dibenarkan. Nah.